Hai kali ini kita review untuk nih ini untuk bibit ya ini untuk bibit benih untuk benih kita nanti tanam ini bisa kita lihat nih jadi daya kecambahnya itu bagus ini kita baru baru tadi panen kita prongkol ini atas sudah keluar bibit kini tanda-tanda ini zat perangsang tumbuhnya tinggi ini ya warnanya udah kuning sekali ya bagus nih nanti kita jemur dua hari ini kita jemur dua hari terus kita ambil untuk bibitnya benih bibit benih kita ambil tengah-tengah aja ujung sama ujung dua senti kita buang tapi kita lihat ini ya kita lihat jadi benihnya memang bagus ya pertumbuhannya bagus nih ujung-ujungnya aja keluar ya kita tinggal yang lain juga ini ya ini seperti ini ya ini keluar apa benih-benihnya nanti tapi ini nanti benihnya yang dipakai yang tengah yang pinggir-pinggir dua senti pinggir sama popot apa ujung itu kita tidak pakai ya kita jemur dua hari nanti kita kasih apa obat jamur sama obat insektisida untuk supaya awet benihnya ya ini kita bisa lihat ya ini benihnya kualitas yang bagus tanda-tandanya ya seperti ini bisa dilihat nih bisa kita lihat ini ini keluar kecambahnya jagung ya kecambahnya jagung udah keluar ya sebagai tanda kalau bener-bener jagungnya itu benihnya bagus ya seperti itu nanti kita ambil yang bagian tengah aja bagian ujung sama bongkot dua senti dari ujung dua sentian dari bongkot kita buang nanti seperti itu ya cara-caranya kurang lebih seperti itu jadi kita harus tahu trik-triknya untuk supaya kita dapat benih tidak beli terus benihnya benih untuk jagung kalau kita beli terus lumayan ya harganya lumayan sekali satu kilo 140 ribu ya nah ini ini lumayan bagus ini benihnya ini benih ini lumayan bagus ya yang di ujung itu jelek ya saudara ya bisa dilihat tuh ya di ujung di istilahnya dia tidak berbentuk kotak ujung sini sama ujung sini tidak berbentuk kotak kalau di sini berbentuk kotak ya jadi ini sangat bagusnya ini kita jemur dulu dua hari nanti kita pipilin ya seperti itu rumah yang ini dapat sekitar lima gelohan ujung-ujungnya bisa dilihat besar-besar ya nanti kita jemur dua hari lalu kita simpan seperti itu selamat menikmati